Hukum yang terutama dan yang pertama adalah Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sekenap hatimu, dengan sekenap jiwamu, dengan sekenap akal budimu, dan dengan sekenap kekuatanmu Dan hukum yang kedua yang juga penting adalah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan sekenap hati, sekenap jiwa, sekenap akal budi, dan sekenap kekuatan Firman Tuhan berkata kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita Karena Tuhan sudah mengasihi adik-adik dan kita semua kita juga harus mengasihi Tuhan Di Alkitab ditulis ada dua nama yang dekat dengan hati Tuhan Yang pertama namanya Yohanes, Yohanes itu murid yang dikasihi Kalau duduk dekat Tuhan Yesus, Yohanes itu bersandar di dada Tuhan Maria juga sama, banyak nama Maria di Alkitab Tapi kita tahu ada juga Maria yang duduk dekat dengan kaki Tuhan Kenapa mereka ingin dekat sama Tuhan? Karena mereka mengasihi Tuhan Yesus Dan kasih mereka itu bukan hanya supaya dilihat orang Kalian tahu waktu Tuhan Yesus disalib, semua orang lari meninggalkan Tuhan Yesus Tidak ada yang mau ikut Tuhan Yesus karena mereka takut Tapi Alkitab mencatat waktu Tuhan Yesus disalib, Yohanes yang mengasihi Tuhan Yesus ada disalib itu Dan Maria ibunya yang mengasihi Yesus juga ada di dekat salib itu Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan mereka tidak takut Sekalipun mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sedang mengalami sesuatu yang buruk Tuhan Yesus sedang disalib, yang lain sudah lari meninggalkan Tuhan Yesus Tapi mereka berkata tidak, aku mengasihi Tuhan dengan sekenap hatiku Aku mengasihi Tuhan dengan sekenap jiwaku Aku mengasihi Tuhan dengan sekenap kekuatan akal budiku Aku tidak takut, aku mau tetap dekat Tuhan Sekalipun semuanya sedang seperti tidak baik keadaannya Dan perintah yang kedua adalah kasihi sesamamu manusia Tuhan Yesus pernah ditanya, siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati Semua sudah tahu ceritanya? Ada orang yang sedang dalam perjalanan dan dirampok habis-habisan Lalu orang itu ditinggalkan setengah mati Ada yang lewat imam, ada yang lewat orang lewi, ada yang lewat yang lain Tapi semua tidak peduli Sementara ada seorang Samaria, kenapa dibilang Samaria? Karena Samaria ini orang yang tidak bergaul dengan orang Yahudi seharusnya Tapi orang yang sepertinya orang Yahudi bilang Aku tidak butuh kamu, aku tidak mau jadi temanmu Kamu tidak baik, kamu nakal Tapi orang ini pun ternyata yang menolong orang yang dirampok tadi Jadi sesama manusia kita itu siapa? Kalau kita menunjukkan kebaikan Tidak memandang golongan, tidak memandang suku, tidak memandang ras, tidak memandang agama Tidak memandang apapun, karena semua Tuhan sayang Dan kita harus berbuat kebaikan kepada sesama kita Semuanya kita juga harus berbuat kebaikan kepada mereka Tidak boleh membeda-bedakan, ini temanku, ini bukan temanku Semua sesama kita Dan kita harus mengasihi mereka semua Demikian penjelasannya Supaya adik-adik bisa mengerti bagaimana mengasihi Tuhan Kita harus banyak membaca Alkitab Supaya kita tahu betapa besar kasih Tuhan pada kita Sehingga kita juga bisa belajar, juga mengasihi sesama Karena Tuhan sudah baik kepada kita Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah mengampuni kita Kita juga mau berbagi kepada yang lain Kita diberkati untuk jadi berkati buat yang lain Kita dikasihi supaya kita juga mengasihi yang lain Dan Yesus memberkati